Tendanya ini ya Pak, ini lokasi ini Sampai dia bikin tenda itu, camping di luar Ini rumah saya Bu, Masya Allah Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian semoga selalu sehat, bahagia dan tetap semangat Hari ini Bunda Esti Samara berserta teman-teman klub dan kru film Akan melanjutkan bakti sosial ke Cianjur Ini Bunda Esti Samara kedua kalinya menuju ke posko-posko di daerah Cianjur Ini pagi hari di hari minggu Kita rencananya ada sekitar 4 titik yang mau kita kunjungin Keberangkatan kali ini Bunda Esti Samara bersama dengan teman-teman klub Sebanyak 6 motor dan 3 kendaraan roda 4 Kami jarang berangkat beriringan Dari berangkat sampai pulang menuju ke lokasi Cianjur Terima kasih telah menonton! Selamat malam! Selamat malam! Untuk kemanusiaan Semangat Untuk kemanusiaan Snaaat! Dengan membantu orang lain, maka kita akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan kita terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa bahagia karena sudah bermanfaat untuk orang lain. Saling tolong menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, tolong menolong juga dapat menciptakan persatuan meskipun berbeda agama, suku, dan rasa. Sebelum menuju ke lokasi, Bunda ST Samara mampir dulu ke toko klontong untuk membeli beberapa obat atau kebutuhan yang diperlukan di posko. Terima kasih telah menonton! 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 kami dari Depok Bu bawa rombongan bawa titipan titipan dari kawan-kawan 12 dua-dua jalannya sempit kita turunkan sampai lima sakarung ini karena nggak ada bisa kendaraan ke sini jadi kita lewat jalur setapak lewat hutan bambu rumah-rumah warga nah ini sudah nah dia ada di situ tuh sini bener ya iya bawah sini sebenarnya kecil ini oh oh kena alhamdulillah gimana iya Jakarta Jakarta di Jakarta Alhamdulillah Rumahnya tadi itu yang yang berlaku tadi di dalam lagi begini satu rosa bayang ibu 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 siapa namanya? ibu dia ibu dia ibu di dalam ibu dia ancur ini Pak Batakonya langsung rempuk nah ini sungai jadi ini rumah ini di pinggir proses pinggir sungai pinggir kali jadi ini posisi tadi rumahnya ibu itu di sini nih teman-teman jadi rumahnya itu udah benar ambruk rata dengan tanah dan dibandingin rumahnya sebelahnya nih nah ini jadi rumah jadi sekaligus geratai selamat menikmati selamat menikmati itu ini buat adek yang kecil nanti ini dibagikan rasa-rasanya ini panadol ini anak-anak ini anak-anak ini anak-anak ini ini adek saya bawa ini aja sama piat goreng nanti ya iya ya pokoknya ya Pak ya ini buat tipe santre di mobil masih ada sembako buat ngiringin aturan ini dibukanya gimana ya yang ini dibawa yang kita terima tadi butuh dari Jakarta sampai sini Alhamdulillah sampai diterima semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada disini semoga jadi berkah ya ini kondisi pesantrennya itu Masya Allah tuh hancur kondisi pesantrennya sudah hancur gak bisa dipakai itu yang belakangnya juga tuh nah ini kondisi dalamnya kayak gini oke 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 Terima kasih.